selamat menikmati guys kali ini saya mendapatkan servis antivycina ya mereknya multi-mic 14-in kini masih segel guys kata si pemilik kejalannya ini diculukin ke listrik malah listrik mati dan ada bunyi letupan di dalam jadi saya langsung bongkar aja nggak langsung saya cek takutnya kalau nanti terjadi konslet juga ini penampakan dalamannya yes sangat kotor kita cabut dulu itu sakit-sakitnya kita kuas dulu bersihkan dulu guys videonya saya skip-sikip ya guys kalau gitu terlalu lama makasih sumber sepuluh akhirnya dan Oke inilah bagian belakangannya tepung bawah lebih silih Coba lihat-lihat dulu guys cek dulu Arahkan jarumnya jarum multi-nya ke dioda yang saya Ataupun kebazar saya akan ngecek transistornya Tunggu telah latang-latangnya dia suruh Hai transistornya bagus ya guys ya tidak ada terjadi konsleting Diodanya juga bagus kalau dia cek dulu dia punya balik guys Setelah dicari-cari saya belum menemukannya ya is apa penyebabnya terjadinya konslet itu Terjadinya letupan Setelah saya cek cek lagi ternyata ada ada dua jalur ini guys bertemu Bukan bertemu masuk saya ini Itu bakar bakas terbakar Dan ternyata ini Setelah saya mencium bau Itu bau Besi kucing ya guys ya Mungkin ini terkena Kencing-kucing dan jalur ini bagian Jalur 180 Jalur 180 Menjadi melewati sebuah dioda Dan jalur ADL Dan jalur ADL bertemu langsung Maka terjadi konslet Nah ini terjadi karena Gara-gara kucing-kucing Ini ya Jalur 180 melewati sebuah dioda Kucing Dan cari jalur ADL nya juga Itu sampai bekasnya seperti angus guys Kencing-kucing itu sangat berbahaya Merusak PCB Sampai tembakanya habis Habis gitu Oke baiklah saya akan melakukan penyateran ulang dulu guys Bagian yang rata-rata Dan juga IC IC partikelnya Di solter lagi Dan juga Belum Dan juga Mengera Dan juga Dan juga buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya disini saya sudah melakukan penyambungan jalur yang putus tadi dengan cara mencamper dengan anda tidak akan membahas saya tidak akan membahas saya. Saya akan membahas saya. setelah itu saya belum berani untuk menghidupkannya ya guys ya karena kencing-kucing itu sangat tajam jadi saya memutuskan untuk mencuci mesinnya dan saya mencuci mesinnya pakai ini ya guys pakai sampo mobil atau sampo motor juga bisa ya akhirnya Carrera bebasin mau cuci pakai apa yang penting dijemur habis dijemur nanti benar-benar kering baru dipasang lagi guys dan ini sudah di kondisi cuci dan sudah benar kering dijemur dan saya pasang soket-soketnya dan saya tes saya pakai DVD ya guys ya nah TV nya kembali normal English garis-garis efek kamera Oke semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih